Malam sebelum kejadian, ibu yang membunuh anak di Bekasi telah menunjukkan perilaku janggal. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus mengatakan tersangka SNF sempat membawa korban AAMS dan adiknya yang masih berusia 17 bulan ke bandara Soekarno-Hatta. Tersangka mengaku mendapatkan bisikan gaib. Dia mengajak korban dan adiknya ke bandara tanpa tujuan yang jelas. Sesampainya di bandara, SNF ditolong petugas keamanan setempat karena terlihat elinglung. Dari situ, sang suami yang masih berada di Medan mendapat kabar tingkah istrinya. Dia meminta istri dan kedua anaknya menginap sementara di Hotel Horis Kota Bekasi sampai ia kembali dari Medan. SNF sempat singgah sebentar di hotel, lalu memilih pulang jalan kaki ke rumahnya. Jarak hotel dengan rumah sekitar 1 km. Pada subuh sekitar pukul 04.00 WIB, SNF diduga kembali berhalusinasi sampai menikam anaknya. Korban AAMS tewas dengan 20 luka tusuk di bagian dada dan lengan. Hari Rabu, ini si korban ada pergi ke bandara. Jadi si istrinya ini pergi ke bandara bersama anaknya. Katanya dia mau pergi ke suatu tempat. Karena ada panggilan, ini tadi misikan gaitan, halusinasinya si pelaku. Nah seperti itu. Nah pada saat itu, pihak dari keamanan bandara menelpon suaminya. memberitahukan bahwasannya istrinya ini sedang ada di bandara dengan membawa dua anaknya dan juga ada barangnya. Nah setelah konfirmasi ke suaminya, suaminya kaget. Kenapa kok tiba-tiba di bandara tidak memberitahukan sebenarnya kepada suaminya. Pada saat itu langsung komunikasi antara suami kepada istrinya dan pada saat itu langsung difasilitasi oleh suaminya untuk dikinakkan di Hotel Haris di Kota Bukasi. Nah saat itu juga dibantu oleh pihak keamanan bandara Soekarno-Hatta untuk meliapkan taksi untuk berangkat ke Kota Bukasi. Nah, kemudian setelah sampai di Bekasi, minap di Hotel Haris, sampai check-in di Hotel Haris jam 11 malam. Nah, kami juga sudah cek melakukan cek ke Hotel Haris, membenarkan ya hotel check-in jam 11 malam, check-out jam 3 pagi. Keluar. Nah, keluar hotel jam 3 pagi, dia sempat meminta bantu petugas hotel untuk memesen taksi. Namun ketika taksi datang, malah si pelaku dan dua anaknya berjalan kaki. Ini yang kami duga, dia berjalan menuju ke rumahnya pada jam 3 subuh, pada hari Kamis tersebut. Nah, setelah sampai di rumah, si suami tetap langsung menghubungi, tapi tidak bisa. Sudah tidak ada komunikasi lagi sampai pukul jam 10 pagi hari Kamisnya. Posisi suami sudah di Medan ini, Pak? Posisi suami masih di Medan pada hari Kamis, Kamis pagi. Nah, kemudian setelah jam 10, setelah dari malam, subuh jam 3 subuh sampai tengah hari, pagi jam 10 tidak bisa dihubungi, jam 10-nya dihubungi baru diangkat. Nah, ditanya, kemana anak tersebut? Ini dia berhalusinasi lagi. Dia mengatakan sudah pergi, sudah pergi jauh, seperti itu. Saksi NA untuk mengajak. Ternyata memang benar, dilihat oleh saksi NA, anak tersebut atau korban alemnya sudah berhubungan darah terletak di kamar lantai 2. Pak, pada saat kehabisan korban ini apa yang dilihat, Pak? Dia memang melihat anaknya atau memang ada yang lainnya, Pak? Ya, pada saat saksi NA melihat, hanya melihat sekilas, melihat anak terletak di atas kasur dalam berhubungan darah. Sehingga saksi NA langsung memberitahukan ke pihak security. Dan tadi kan... Nah, pada saat itu, dilihat anak tersebut masih di dalam rumah, langsung dibawa oleh ibu angkat. Langsung dibawa oleh si saksi ke rumah tetangga. Tidak ada yang sadar, sudah bangun? Atau makhluk terakhir diambil tahun 7 bulan? Iya, dalam keadaan sudah bangun. Tidak ada gelagat yang... Tidak ada. Waktu ditangkap, tidak ada gelagat yang macam-macam. Dia di dalam kondisi seperti biasa saja. Tadi suaminya bilang 2 bulan terakhir mulai menunjukkan keanehan. Keanehannya itu seperti apa dan yang ditunjukkan? Iya, keanehan yang dimaksud itu berhalusinasi. Ini kalau saya jelaskan apa kata-katanya, dan ini ada mengandung unsur saran. Jadi mohon maaf, tidak bisa saya sebutkan video di dalam video selanjutnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.